Klarifikasi Ivan Gunawa yang dikabarkan menghina profesi pembantu, mungkin mereka sumbu pendek. Terima kasih telah menonton! Ramai diberitakan desainer Ivan Gunawan diduga menghina profesi pembantu. Berita tersebut ramai beredar ketika Ivan Gunawan sedang melakukan live Instagram beberapa waktu lalu. Hingga ada netizen yang bertanya mengenai haters Ayu Tingting kepada Ivan Gunawan. Kalau orang berkomentar itu karena membaca komen, spontan dong, ada yang nanya emang hatersnya Ayu siapa? kata Ivan Gunawan. Sontak secara spontan Ivan Gunawan mengatakan jika haters Ayu Tingting berprofesi sebagai pembantu yang saat ini sedang bekerja di Singapura. Karena hal tersebutlah, banyak netizen yang menilai jika Ivan Gunawan menghina profesi pembantu, padahal berdasarkan keterangan Ivan Gunawan dirinya sama sekali tidak menghina profesi pembantu. Ya saya bilang, pembantu di Singapura, apa salah? Enggak kan? Kalau dia supir, ya saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank, ya saya bilang pegawai bank. Orang dia kenyataannya pembantu, kan kita gak salah? Beber Ivan Gunawan. Lebih lanjut, Ivan Gunawan juga menjelaskan bahwa dirinya memberikan aturan kepada pembantu di rumahnya untuk bermain sosial media. Hal tersebut Ivan Gunawan lakukan agar pembantu di rumahnya fokus dengan pekerjaan. Terus saya bilang, kalau di rumah saya, pembantu saya main handphone sama haters, abis sama gue, itu berarti di rumah siapa? kata Ivan Gunawan. Bukannya saya melarang para pembantu main sosial media, terserah. Setiap orang kerja, di rumah kita, masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Sambung Ivan Gunawan. Ivan Gunawan juga menyayangkan jika akhirnya ada asumsi yang mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai profesi pembantu. Bahkan menurut Ivan Gunawan, asumsi tersebut terlahir karena pemikiran sumbu pendek oknum tertentu. Ya mungkin mereka sumbu pendek ya, jadi kesannya kayak saya gak menghargai profesi sebagai pembantu. Jelas Ivan Gunawan. Ivan Gunawan menambahkan dirinya justru sangat menghargai profesi pembantu. Hal tersebut dibuktikan bahwa pembantu di rumahnya setelah bekerja selama 45 tahun. Kalau saya gak menghargai profesi sebagai pembantu, pembantu saya gak hidup sama saya 45 tahun, ujar Ivan Gunawan. Ivan Gunawan juga menegaskan setiap rumah tangga memiliki aturannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang harus belajar memahami bahwa peraturan di setiap rumah tangga pasti berbeda. Ada pun terkait dengan haters Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan sangat menyayangkan hal tersebut. Udah jauh-jauh keluar negeri, masa jadi haters? tutur Ivan Gunawan. Lebih lanjut, Ivan Gunawan mengaku tidak peduli apabila ada sekelompok orang ramai-ramai memboikot dirinya. Sekarang mereka boikot Ivan Gunawan. Ya terserah aja silahkan, bendingan saya fokus ke kehidupan saya. Pungkasnya lagi. Pungkasnya lagi. Pungkasnya lagi.